Intro 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 Selamat sore Pemirsa Radar TV Tapi dimanapun ada berada, senang sekali akhirnya di sore hari ini. Berjumpa kembali bersama saya, Imbram Parsoran, dalam program Dialog Halo Lampung. Dan tentunya di hari yang begitu berbahagia, kita kembali mengundang kedua narasumber para remaja yang begitu luar biasa yang nanti akan mengharumkan nama Provinsi Lampung di kancah nasional. Tema kita di hari ini adalah tentang mengenal sosok Putri Indonesia Lampung Favorit 2024 dan Putra Pariwisata Lampung 2024. Yang nantinya akan berlaga atau juga berkompetisi di tingkat nasional untuk membawa nama Provinsi Lampung. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaan ataupun juga pernyataan sesuai dengan tema kita di sore hari ini bersama dengan kedua narasumber yang akan kita kenalkan, Anda dapat melalui line telepon di 0721 56 100 122 atau di 56 100 22. Dan tentunya tayangan ini dapat Anda saksikan melalui channel Radar Lampung TV dan juga Anda dapat memberikan pertanyaan melalui live chat atau pesan langsung yang ada di kanal Youtube Radar Lampung TV. Nanti kami bacakan pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin unik, pertanyaan-pertanyaan apa yang sedikit menantang nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita di hari ini. Baik, tak menunggu lama lagi langsung saja kita perkenalkan ini dia kedua narasumber kita di hari ini. Ada Arika Rifatalita, Putri Indonesia Lampung Favorit 2024. Halo, selamat sore Arika. Sore, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini kali kedua untuk berkunjung ke Radar Lampung TV. Betul. Waktu itu masih sebagai muli tulang bawang 2023. Dan sekarang berubah menjadi Putri Indonesia Lampung Favorit 2024. Bagaimana perasaannya menggunakan samir yang sedikit berbeda dan tanggung jawabnya juga lebih besar tapi masih dalam taraf untuk meminta dukungan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk seluruh Provinsi Lampung tentunya. Gimana perasaannya? Perasaannya tentu aku seneng dan bangga banget karena akhirnya aku bisa membawa diri aku menjadi lebih baik lagi, berkembang lebih baik lagi, menggunakan dan akhirnya menggunakan SAS Putri Indonesia Lampung 2024. Semoga nanti berubah kembali menjadi Lampung 2, Putri Indonesia Lampung ya. Seperti 2022, Lampung mewakili 2, mengirimkan 2 secara langsung ya. Ada Irene dan juga Febi waktu itu. Semoga nanti ada Nabila dan Arika. Amin, amin. Nah, sumber kita kedua kali ini, tak kalah tampan dengan saya, ada Muhammad Raihan, Putra Pariwisata Lampung 2023 yang akan berlagak ke nasional nanti di tahun 2024 tahun ini ya. Halo, selamat sore Raihan. Selamat sore, Kak. Apa kabar? Baik. Kayaknya sepertinya lebih muda ya di antara kita berdua Arika. Oke, gimana perasaannya setelah terpilih sebagai Putra Pariwisata Lampung? Pastinya punya tanggung jawab yang lebih besar karena saya membawa nama profici Lampung di kanca nasional. Oke, baik. Nanti kita lebih dalam lagi untuk berbicara seperti apa sih persiapan seorang Raihan untuk menuju ke tingkat nasional ya. Baik, bisa kembali kami ingatkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaan ataupun juga pernyataan dapat Anda saksikan dan juga memberikan pertanyaan melalui pesan langsung yang ada di kanal Youtube Radar Lampung TV. Jadi kalau misalnya lagi di jalan, lagi di manapun, nggak bawa TV segede-gede gaban, tapi bisa langsung buka dari ponselnya, dari tabletnya, ya bisa langsung buka di Youtube karena kita secara langsung melalui kanal Youtube Radar Lampung TV. Jadi bisa menyaksikan kedua narasumber kita yang begitu luar biasa di sore hari ini, ya. Baik, saya ke Arika terlebih dahulus, karena ladies first ya, Raihan. Oke, Arika boleh dong cerita sedikit kemarin gimana bisa ikutan Putri Indonesia. Kan waktu itu Arika udah pernah ikut yang tingkat kabupaten, muli kabupaten dari Tulang Bawang. Betul. Dan first winner ya waktu itu. Yes. Dan akhirnya mewakili juga kabupaten untuk menuju ke provinsi. Provinsi. Dan menjadi muli Lampung mewakili ya waktu itu di tingkat provinsi juga. Sekarang, kenapa yakin untuk mengikuti Putri Indonesia yang kita tahu notabene Putri Indonesia ini platform besar, saingannya seluruh Indonesia, yang lebih berat lagi tanggung jawabnya. Apa yang meyakinkan seorang Arika? Aku cerita dikit, Kak, ya. Boleh sedikit. Menjadi seorang Putri Indonesia itu merupakan mimpi aku dari kecil. Dari dulu dari kecil suka banget nonton pemilihan Putri Indonesia di TV. Dan ketika kita melihat ya, para Putri Indonesia yang sudah, para alumni-nya, mereka tuh bisa memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana dengan kapabilitas diri yang mereka miliki. Seperti contohnya, Teteh Farhana Putri Indonesia 2023. Dengan gelar dokternya, dia bisa memberikan edukasi tentang stunting. Dan saya tuh berharap dengan kapabilitas yang saya miliki, Arika Rifatalita, seorang mahasisih psikologi, bisa memberikan inspirasi dan edukasi dengan kapabilitas diri yang saya miliki. Dan, Kak, jadi kemarin tuh Alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat nonton Putri Indonesia langsung di JIS tahun 2023 untuk support senior aku, Kalulu. Dan waktu nonton Kalulu langsung tuh ya, waktu opening dance, para putri keluar dari belakang, rasanya tuh menggebu-gebu gitu jiwa kompetisinya. Aku tuh... Arikah kalau ada di atas panggung itu. Iya, aku sampai pernah bilang kepada diri aku sendiri, suatu saat insya Allah aku yang akan ada di atas panggung. Amin. Jadi itu yang meyakinkan Arika untuk maju lebih jauh lagi untuk pengembangan diri Arika, menyebuti Putri Indonesia Lampung ya. Dan, ya terlihat perbedaan dari Arika pertama kali datang ke Radar Lampung TV dengan Arika yang sekarang lebih luas, lebih cacis-cus. Wah, ini kayaknya memang perkembangannya sangat begitu luar biasa. Siapa sih coachnya? Boleh kasih tau dong? Tentunya para senior aku ya, kayak dari muli tulang bawang. Dan ada dua mentor terbaik aku, Kasanika dan Kasadam, yang selama ini mau ngedampingin aku dari Arika yang mulai dari nol sampai Arika yang sekarang. Oke, yang jelas kita harus menanamkan ilmu padi ya. Semakin terisi, semakin menunduk. Oke, baik. Sebelum lebih jauh ke Arikas yang bergeser ke sebelah kanan ya, ini ke Raihan. Raihan bisa cerita, gimana ceritanya seorang Raihan terpilih menjadi putra para wisata Lampung? Apakah memang sebelumnya ada pemilihan? Atau memang sebelumnya memang hot pitch ditunjuk karena Raihan sebelumnya pernah mengikuti kompetisi lain di provinsi? Baik, terima kasih Kak izinkan Raihan menjawab. Memang sebelumnya Raihan tuh pernah mengikuti kompetisi yaitu muli menghanai. Jadi teman-teman semua kan tahu muli menghanai, Raihan di tingkat kabupaten, pesawaran, lalu di tingkat provinsi, dan juga Alhamdulillah ditunjuk secara langsung. Karena tahun ini memang belum ada pemilihan seperti tahun sebelumnya. Jadi mungkin dari regional director dari provinsi Lampung melihat Raihan tuh ada potensi untuk melanjutkan dari finalis, khususnya dari provinsi Lampung. Jadi memang sebelumnya sudah ada pengalaman dari menghanai kabupaten pesawaran? Ya, tingkat pesawaran, lalu di tingkat provinsi yang juga diberikan kepercayaan menjadi ranar A4 menghanai provinsi Lampung tahun 2023. Oke, apa yang terbesar di dalam seorang Raihan, yang bisa dibilang notabene usianya masih sangat mudah sekali, terpilih dipercaya untuk mewakili Lampung di putra para wisata Indonesia nanti di 2024 ini? Karena mungkin menurut dari regional director di provinsi Lampung, Raihan memang sudah memiliki basic di public speaking. Dan untuk wawasan, Raihan sudah menguasai di tingkat kabupaten, bahkan provinsi, dan saat ini sedang bersiap mempelajari di tingkat nasional, khususnya wisata yang ada di seluruh Indonesia. Jadi memang Raihan memiliki potensi yang luar biasa, itu yang Raihan dapatkan. Oke, tapi sebelumnya, jauh sebelum Raihan menggunakan samir ataupun selempang yang dikenakan saat ini, aktivitas seorang Raihan sebelumnya apa nih? Karena kalau Arika sudah pernah ke sini, sudah pernah perkenalan, mungkin sudah pemirsa atau juga penonton yang ada di rumah pernah melihat Arika. Tapi kalau Raihan pertama kali nih, aktivitas sebelum menjadi seorang putra para wisata Lampung itu apa nih? Mahasiswa akhirnya atau bagaimana? Ijinkan saya menjawab, untuk aktivitas hingga sampai saat ini, saya merupakan seorang mahasiswa di Fakultas Hukum, mengambil konsertasi hukum bidana. Saat ini sudah mahasiswa akhir, yang mana sudah harus nyusun skripsi. Tapi memang di luar itu semua, kita harus manfaatkan di masa muda ini. Karena kita tidak akan balik lagi kan, jadi Raihan memanfaatkan mencari potensi diri Raihan untuk jadi kebanggaan buat kehidupannya. Terlihat ya dengan gagasan bicaranya, kalau memang meyakinkan Raihan adalah anak hukum. Saya pikir tadi masih semester baru, karena babyface-nya ternyata semester akhir. Oke, berarti kakak angkatnya Arika ya? Iya, benar. Yang paling muda, ternyata Arika yang paling muda. Jadi yang meyakinkan dari Raihan adalah memang memiliki potensi yang menurut Raihan berbeda dengan orang-orang yang lain. Memiliki potensi lebih seperti itu ya, jadi yakin dirinya. Mungkin bisa dibilang, orang-orang lain itu punya potensi yang berbeda-beda, akan tetapi mereka belum menemukan wadah yang tepat. Maka dari itu, Raihan juga mengajak teman-teman semua untuk jika memiliki potensi, dikembangkan di Muli Mahana atau ajang page lainnya. Jadi kan sayang banget tuh, kita udah umur 20 tahun, bahkan ntar kita bisa jadi cerita buat anak cucu kita, dan jadi pengalaman buat kita ke depannya. Oke, apa yang memutuskan? Kita flashback sedikit ya. Ya, memutuskan seorang Raihan. Karena kan orang menilai bahwa ikut Muli Mahana, putra pariwisata, dinilai itu adalah pageant. Pageant dinilai kayak, ah cuman yang penting ganteng, cantik, that's it. Canya itu aja. Apa yang meyakinkan seorang Raihan mengikuti Muli Mahana awalnya, terus kemudian meningkat ke provinsi, dan terpilih untuk menjadi putra pariwisata Lampung? Kalau boleh jujur, pada dasarnya Raihan ikut di Muli Mahana itu, karena memang sebelumnya teman-teman tuh udah mengikuti di tahun 2022, khususnya di Kabupaten Mesawaran. Karena juara satunya, juara duanya, juara tiga, yaitu Arya, Ilham, dan Rafi, merupakan teman Raihan. Dan Raihan tuh melihat kayak, sayang banget nih, Raihan di circle mereka, cuman gak mau ngembangin dan gak mau menemukan jati diri Raihan sebenarnya. Dan memang punya pengalaman yang bisa dibilang cukup buruk, karena untuk public speaking, Raihan gak ada banget. Jadi merasa kurang puas dengan diumur saat itu. Jadi memang memacu adrenalin. Supaya kembang lebih bagus dan bisa dibilang keluar dari zona nyaman. Benar banget. Oke, nanti kita lebih dalam lagi membahas seorang Raihan. Saya kembali ke Arika. Arika, boleh cerita sedikit kemarin gimana audisinya di Mustika Ratu ya? Di Geraha Mustika Ratu. Perasanya gimana? Bisa cerita sedikit dari awal datang ke sana, audisinya seperti apa, beberapa hari boleh? Oke. Ini cerita sedikit ya teman-teman. Perasaannya tentunya dekat-dekan banget. Karena harus berhadapan dengan banyaknya juri. Waktu itu ada empat jurinya kebetulan. Dan datang ke Geraha Mustika Ratu dengan berbagai persiapan tentunya. Persiapan yang pertama yang paling penting adalah persiapan mental. Mental dengan mengikuti berbagai ajang tentunya di sebelum-sebelumnya. Seperti ajang pemilihan Muli Mahane Pulang Bawang. Kemudian Muli Mahane Provinsi itu semua untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan mental. Terus yang kedua, aku juga sempat belajar tentang personality development. Kemudian catwalk dan kelas public speaking. Dan yang terakhir, kelas seni sih tentunya, Kak. Datang ke Geraha Mustika dengan berbagai persiapan, dengan rasa deg-degan, tapi excited juga. Karena akan ketemu berbagai wanita cantik dari seluruh Indonesia. Dan kemarin aku sempat melakukan deep interview dan I do my best di deep interview. Kemudian diminta sama dewan juri untuk menampilkan bakatnya. Dan kebetulan kemarin aku menampilkan cetik. Karena dari pemilihan Muli Tulang Bawang sendiri aku sudah menampilkan cetik. Dan diasah dan diimprove lagi dengan berbagai musiknya. Kemudian aku menampilkan cetik di ajang pemilihan Putri Indonesia kemarin. Untung menunjuk bakatnya sendiri ya. Berapa hari itu waktu itu audisinya? Audisinya dua hari. Jadi seleksi yang pertama itu seleksi berkas, tinggi badan, berat badan. Kemudian ada interview sedikit sih sama Pak Angkasa Mega. Kemudian yang hari kedua itu benar-benar dihadapkan langsung dengan empat juri. Dan penampilan bakat. Selain itu ada deep interview juga. Deep interview. Masih ingat nggak pertanyaan yang teringat waktu itu pertanyaan salah satu dewan juri? Menanyakan soal pendidikan sih lebih tepatnya. Background pendidikan. Terus aku diminta cerita tentang background pendidikan. Sekaligus diri aku itu seperti apa. Waktu itu ada berapa perwakilan dari Provinsi Lampung untuk memperebutkan SAS Lampung? Dari Lampung sendiri ada tiga waktu itu. Ada Nabila yang sudah terpilih. Nabila, Arika, dan Alia kemarin. Jadi yang beruntung ini, yang beruntung pertama adalah Nabila, langsung as Putri Indonesia Lampung. Terus Arika masih diberi kesempatan untuk menjadi Putri Indonesia Lampung Favorit yang nantinya masih mendapatkan, harus mendapatkan dukungan untuk menjadi Lampung 2. Betul. Ya oke. Boleh tahu gimana caranya untuk memvoting seorang Arika supaya kita di Provinsi Lampung dapat SAS Lampung 2? Oke. Saya Arika Rifatalita, Putri Indonesia Lampung Favorit 2024. Dengan segala kerendahan hati, teman-teman semua ingin meminta dukungan dan voting. Dengan cara membuka laman Instagram official account Putri Indonesia. Kemudian bisa dicari atas nama Arika dari Provinsi Lampung untuk melanjutkan ke Lampung 2. Silahkan scan barcode menggunakan CRIS dan tanpa minimal nominal. Segala dukungan dari kalian adalah hal yang berharga untuk saya. Terima kasih. Luar biasa. Semoga nanti terakhir penutupan adalah di tanggal 4 Februari. Tanggal 4 Februari ya. Dimulai dari tanggal 29 Januari kemarin. Betul. Jadi hanya membutuhkan beberapa hari saja untuk mendapatkan voting. Itu nanti yang terpilih. Nanti kan ada berbagai macam Putri Indonesia Lampung Favorit. Putri Indonesia Favorit dari berbagai daerah. Iya betul. Akan terpilih berapa? Atau per pulau nanti? Jadi Putri Indonesia Lampung, eh Putri Indonesia Favorit saat ini ada 12. 12 dari 34 Provinsi dan nantinya akan diambil 4 SAS dengan voting tertinggi untuk naik ke pemilihan malam Grand Final. Jadi 4 SAS yang terpilih ya. Bisa berarti nanti akan ada double Provinsi mewakili ya. Berarti itu Alpung 2 atau Sumatera Selatan 2 bahkan mungkin Sumatera Utara 2 dan selainnya. Oke semoga Arika beruntung ya. Amin. Ada Lampung 2 kembali sehingga benar-benar Lampung mengirimkan yang berkompeten. Ada Nabila dan Arika untuk memperebutkan posisi terbaik nanti di malam final Putri Indonesia ya. Oke. Nah saya balik lagi ke Raihan. Raihan sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan menuju ke nasional. Kapan sih untuk kompetisinya sendiri? Untuk kompetisinya sendiri itu ada dua tahapan. Prakarantina dan Karantina. Untuk prakarantina itu di tanggal 1 dan 2. Lalu untuk karantina itu di tanggal 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk sejauh ini persiapan Raihan. Karena pada dasarnya Raihan memiliki basic yang sudah ada dipersiapkan di Muli Menghanai Baik Tingkat Kabupaten dan Provinsi. Jadi tinggal diulik kembali dan Raihan mencari tahu dan mempelajari lagi wawasan khususnya di bidang pariwisata. Dan juga Raihan bagaimana cara mengkomunikasikan advokasi Raihan dengan pariwisata. Dan kebetulan advokasi Raihan bisa dibilang sama dengan Provinsi yaitu mengenai HIV-AIDS Awareness. Yang mana di Provinsi Lampung itu ada 5.630 ODIF sesuai dengan data yang dikatakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Jadi harapan saya Raihan ini mampu mengkomunikasikan bagaimana pariwisata berhubungan dengan advokasi Raihan. Jadi sejauh ini untuk catwalk, public speaking, dan lain sebagainya insya Allah sudah siap. Luar biasa karena memang sudah dipersiapkan dari awal dari Muli Mahana ya. Iya, tinggal dikembangkan kembali. Dari public speaking, dari catwalk, dan persiapan-persiapan lain memang sudah dilewati dari sebelumnya. Tinggal di asah lagi lebih banyak lagi. Iya, benar. Dan advokasi yang lebih tajam lagi supaya informasinya lebih tepat ketika nanti dipromosikan pada saat kompetisi nanti. Benar banget. Raihan dan juga Areka kita akan kembali lagi setelah usai jadah pariwisata berikut ini. Pemiksa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung. Halo, semuanya. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama lho dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis lho, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-up box dengan teknologi DVB-T2. Yuk, beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk, nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2. DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto-scan, lalu pindahi televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-up box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Jernih suaranya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kau pilihan kereta, kau pilihan rakyat, kau pilihan rakyat. Kau pilihan rakyat, kau pilihan rakyat. Kau pilihan rakyat, kau pilihan rakyat. Presiden, sekarang saatnya untuk maju bersama Gerindra. Tim Sargabungan memulai pencarian kemudian sekitar pukul 12 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Tim Sargabungan berhasil menemukan korban dengan keadaan selamat. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit, komplotan curanmor ini berhasil merusak kunci stand sepeda motor dan membawa kabur sekaligus 2 unit sepeda motor milik penggudi kamar Indekos. Aksi pencurian uang kotak amal di Musola Al-Fatah di jalan R.A. Basit, Gang Gemilang 2. Desa Pajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Untuk mengelabui jemaah Musola yang hendak menunaikan sholat, pelaku ikut mengambil wudhu. Ozaib berikmati liburan tahun baru, mobil minibus milik warga Tanggamus terpakat di jalan Sultan Agung, Waihalif, Bandar Lampung. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung. Masih di segmen yang sama dan ke segmen kedua kali ini mengenal sosok putri Indonesia favorit dan juga putra pariwisata Lampung 2023. Yang nantinya keduanya akan mengharungkan nama Provinsi Lampung ya. Baik, masih bersama dengan Arika, Rifat Alita dan juga Muhammad Raihan. Jadi masih mengingatkan kepada seluruh pemirsa ataupun siang-siang-siang yang menyaksikan ini dapat menyaksikan melalui kanal Youtube Radalamun TV. Dan memberikan pertanyaan melalui kanal Youtube yang nanti akan kami bacakan untuk narasumber kita di hari ini. Baik, saya kembali ke Raihan. Raihan, Raihan tadi advokasinya sangat menarik sekali ya. Boleh lebih spesifik lagi untuk advokasi yang nanti akan diangkat ataupun juga akan dibawakan ke kompetisi di tingkat nasional? Nah, untuk advokasi Raihan mengenai HIV, HIV awareness itu memang jarang didengar. Bahkan kali pertama Raihan angkat sebagai advokasi dan juga gimana caranya Raihan itu mengembangkan advokasi tersebut lalu dikolaborasi atau dikombinasi dengan pariwisata itu memang butuh riset yang lumayan. Karena Raihan memanfaatkan advokasi tersebut sebelumnya sudah dipakai di Ulimunan Haya. Jadi Raihan coba mengembangkan dan mencoba buat gagasan baru, ide baru yang harapannya diterima saat Raihan berkompetisi di tingkat nasional. Oke, itu untuk advokasinya sendiri Raihan harus bekerjasama dengan stakeholder lain? Atau misalnya membutuhkan dengan kerjasama oleh instansi terkait? Untuk saat ini Raihan pernah upload di Instagram, khususnya di Reels itu Raihan berkunjung ke salah satu pusat kesehatan masyarakat yang ada di Bandar Lampung. Dan kebetulan juga Raihan memiliki mentor yang bekerja di tempat tersebut. Jadi untuk mengulik data tersebut memudahkan Raihan dalam mengembangkan jadi advokasinya. Jadi memang sebanyak pertimbangan, Raihan masih bingung nih karena kayak apa mau ganti advokasi, tapi pada dasarnya yaudah coba didalemin lagi advokasi tersebut. Semoga harapannya diterima di tingkat nasional. Makanya saat ini memang lagi riset dan coba ngembangin ide apa, gagasan apa, atau nama apa yang cocok yang dikombinasikan dengan pariwisata. Nah, berbicara soal pariwisata sesuai dengan judul sas atau slema yang mempunyai putra pariwisata. Nah, tempat wisata apa yang menurut Raihan sendiri di Lampung khususnya yang bisa benar-benar dikembangkan menjadi tempat wisata favorit bahkan nanti bisa mendunia seperti tempat wisata yang ada di Bali misalnya? Kita semua tahu bahwa ada program yang dirancang oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif yaitu Bali Baru. Teman-teman semua pasti tahu di Provinsi Lampung di tahun sebelumnya pernah ditunjuk sebagai Bali Baru, yaitu ada di Lampung Barat yaitu kebun kopi. Nah, kebun kopi dan juga kalau Raihan masih ingat ya itu salah satu di Danau Ranau juga sempat dijadikan objek Bali Baru. Akan tetapi Raihan memiliki pandangan tersendiri bahwasannya di daerah pesisir, khususnya di pesisir barat. Teman-teman semua tahu bahwasannya kita terkenal ombak yang cukup tinggi dan cukup menarik khususnya untuk para selancar. Bahkan kita telah mengadakan lomba di tingkat internasional. Jadi menurut Raihan memang pesisir barat potensial banget untuk dijadikan Bali Baru kedua. Apalagi sekarang kalau masih lama ke pesisir barat, udah nggak perlu lagi kendaraan darat ya, tapi kita bisa menggunakan udara yang ada pesawat ke sana. Jadi bisa melalui ke sana lebih gampang lagi untuk pesisir barat. Oke, baik. Saya ke Arika. Kalau tadi Raihan advokasinya sudah dijelaskan dengan begitu luar biasa dan ini sangat bagus sekali untuk ke depannya. Nah, kalau untuk Arika sendiri yang ketika nanti siapa tahu rezekinya Arika untuk membawa SAS Lampung 2 Putri Indonesia. Bisa still nggak nih? Advokasi apa yang Arika bawakan, Arika tampilkan nanti di karantina? Oke. Jadi advokasi Arika sendiri namanya si Geri Sata, bergerak di bidang kesehatan mental. Nah, si Geri Sata ini sendiri memiliki kepanjangan, Kak Imron. Si-nya berarti beraksi, ger-nya bergerak, ri-nya mengurangi gangguan, sanya kesehatan, tanya mental yang ada di Provinsi Lampung. Dan advokasi ini sudah berjalan semenjak Arika menjadi mahasiswa psikologi semester 1 di Universitas Indonesia. Berawal dari sebuah angka, bahwasannya Provinsi Lampung menempati angka nomor 7, kasus bunuh diri tertinggi yang ada di Indonesia. Dan banyak terjadi pada kalangan remaja. Sebagai mahasiswa psikologi, saya sangat sedih mendengar kabar itu karena faktor terbesarnya adalah adanya masalah gangguan kesehatan mental. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya kesehatan mental merupakan hal yang penting. Karena dengan memelihara kesehatan mental untuk jadi lebih baik, kita bisa lebih tahu potensi diri kita dan bisa menjadi lebih produktif. Dan oleh karenanya, saya membentuk sebuah program yang bernama Siga Risata. Selama menjalankan programnya, saya mengajak seluruh mahasiswa psikologi yang ada di Provinsi Lampung. Untuk bersama-sama menyebarkan awareness tentang menjaga kesehatan mental baik kepada anak-anak, kepada remaja, dewasa muda, serta dewasa tua. Karena kesehatan mental merupakan hal yang penting untuk siapapun. Harapannya dengan Platform Putri Indonesia, kita dapat bersama-sama menghapus stigma dan lebih peduli lagi terhadap kesehatan mental tidak hanya pada Provinsi Lampung saja. Tapi lebih luas lagi jangkauannya yaitu Indonesia. Luar biasa. Jadi memang saya yakin itu, Arika untuk membawa advokasinya Siger Risata yang sudah dijalankan semenjak menjadi mahasiswa psikologi di Universitas Indonesia. Betul. Nah, menurut Arika sendiri tadi kan saya sangat menarik sekali bahwa memang remaja-remaja di Indonesia saat ini sangat rentam sekali untuk mudah mengakhiri hidupnya. Kira-kira faktor apa menurut Arika sebagai pandangan mahasiswa psikologi yang saat ini kok mudah sekali untuk mengakhiri hidupnya dengan masalah yang mungkin sangat sepele seperti itu? Apa yang terjadi di dalam diri seseorang itu? Pastinya nggak sepele ya, Kak Imron ya. Karena bagi mereka yang mengalami gangguan kesihatan mental pasti sangat besar gitu ya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwasannya digitalisasi saat ini sudah mulai berkembang ya. Kita bisa mengakses teknologi kapanpun dan oleh siapapun. Dan kita bisa lihat bersama bahwasannya beauty standar atau standar kecantikan itu dengan mudah beredar saat ini gitu. Dan banyak wanita-wanita di luar sana, remaja di luar sana itu bisa mengecap diri mereka itu seperti apa gitu. Padahal sebenarnya bukan kapasitas mereka buat menilai diri mereka itu seperti apa gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya Kak Imron, kenapa remaja bisa mengalami gangguan kesehatan mental, tapi salah satu faktor terbesarnya mungkin karena perkembangan digitalisasi dan adanya beauty standar yang berkembang gitu. Jadi bisa dibilang dia juga sedikit kurang menerima dengan keadaan di dalam dirinya. Kurang percaya diri pastinya. Pada akhirnya apapun yang dia terima benar-benar dimakan secara mentah-mentah tanpa dipikirkan gitu ya. Secara pemikiran harus lebih maju lagi ke depan. Bahkan nanti mungkin Arika bisa menggaungkan advokasinya lebih dalam lagi sehingga ini bisa kesebar ke berbagai provinsi daerah, bahkan seluruh Indonesia bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada lagi para remaja-remaja yang saat ini mudah sekali untuk mengakhiri hidupnya. Si Garisata pun Kak Imron itu bergerak memberikan treatment bagi anak-anak dan remaja berbeda gitu. Kepada anak-anak kami bekerja sama dengan Komnas Limungan Anak untuk menangani anak-anak yang mengalami gangguan kekerasan seksual seperti itu. Tapi kepada remaja kita memberikan menyebarkan awareness bagaimana how to be confident, be a woman gitu. Oke, luar biasa. Baik, tadi saya di awal sudah mengundang para pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersamanya dan juga memberikan pertanyaan. Sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita boleh tanggapkan dulu lagi nanti ada di Riau ya. Kayaknya perempuan ini Riau namanya. Penggunaan plastik berlebihan menyebabkan masalah serius terkait sampah plastik di Indonesia. Plastik pun sangat sulit untuk terurai dan akhirnya mencemari lingkungan khususnya sungai dan laut. Langkah apa yang kalian lakukan atau kamu lakukan sebagai putri Indonesia ataupun juga putra pariwisata untuk meminimalisir permasalahan ini mungkin dari putra pariwisata terlebih dahulu. Itu kayaknya nama provinsi ya? Nama provinsi pengucapannya hampir nama provinsi ya. Kalau nggak salah Riau pernah belajar mengenai bagaimana kita meminimalisir dari tingkat sampah khususnya di plastik itu ada tiga R kalau nggak salah atau dua R yaitu reduce dan recycle. Jadi kita harus meminimalisir penggunaan sampah plastik dengan menggunakan bahan-bahan aluminium seperti sedotan dan gelas yang kita tahu kayak aluminium dan lain sebagainya. Jadi menurut Riau itu kita dari pribadi kita itu meminimalisir penggunaan plastik. Maka akan untuk sampah plastik akan menurunkan tingkat yang lebih rendah. Oke karena memang saat ini penggunaan plastik juga sudah sangat banyak sekali ya. Mungkin kalau misalnya di supermarket, di mall masih bisa meminimalisir. Tapi kalau misalnya di pasar kita tidak bisa untuk menahan ataupun juga untuk meminimalisir penggunaan plastik itu sendiri. Mungkin nanti ada cara-cara lainnya. Benar banget kayak kita saat ini minum tuh menggunakan bahan kaca dan juga buat teman-teman semua yang di rumah yang sedang beraktifitas atau beraktifitas bagi luar rumah atau di dalam rumah itu menggunakan seperti tumbler. Tumbler benar banget gitu. Jadi mengurangi penggunaan botol plastik? Iya. Oke. Kita mau dengarkan menurut Arikah terkait pertanyaan ini bagian itu. Panyaannya bagus ya Kak soal sampah. Jadi memang ketika kita membuang sampah ke laut atau memang sampah itu tercemar di laut, maka sampah tersebut bisa dimakan dengan hewan-hewan laut. Bisa dibayangkan teman-teman semua bagaimana generasi yang akan datang memakan makanan dari sungai yang sebenarnya sudah tercemar dari plastik tersebut gitu. Dan makanya kita sebagai generasi muda, ayo kita bersama-sama bergandingan tangan, berbagi peran untuk mencegah adanya pembuangan sampah ke laut dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Dan sesimpel menggunakan kantong belanja, membawa kantong belanja dari rumah kain untuk belanja di supermarket. Jadi tidak banyak menggunakan sampah plastik di luar sana. Betul. Bahkan di beberapa daerah pun juga sudah mencanangkan ketika kita berbelanja di supermarket tidak lagi disediakan plastik. Di Lampung pun ya? Di Lampung juga sudah ada beberapa titik ya. Di daerah Pulau Jawa juga kayaknya hampir semuanya ketika berbelanja di supermarket sudah tidak menggunakan kantong plastik tapi sudah ada tasnya sendiri. Atau menggunakan kardus. Yes. Pembawaan dari si tokonya itu sendiri ya karena itu mengurangi kantong plastik. Banyak sekali hewan-hewan yang ada di laut makan plastik dan itu sangat disayangkan sekali ya. Oke ini pertanyaan yang kedua dari Talia Aulia. Terima kasih Talia Aulia. Ini sedikit kebule-bulean pertanyaannya. If you had a change to go back to the past, what part of your life would you change? Yang tentunya kalau misalkan kamu punya kesempatan ataupun juga kebalik ke masa lalu, bagian mana kehidupan yang kamu ingin ubah? Mungkin dari Rayhan. Boleh pakai bahasa Indonesia or in English? Baik terima kasih mungkin Rayhan menggunakan bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa biar pesannya lebih sampai ya. Lebih sampai lebih dipanggil oleh teman-teman semuanya khususnya Mirsa yang ada di rumah. Jadi untuk saat ini dibilang Rayhan untuk balik ke masa lalu, nggak. Karena Rayhan udah bangga dengan Rayhan yang saat ini. Dan berarti kalau kita ingin balik ke masa lalu, sama aja kita menyesali sama yang udah-udah. Dan dari situ kelihatan kalau kita tuh nggak bangga sama pencapaian kita sampai saat ini. Jadi untuk jawaban itu, Rayhan tanggapi nggak akan balik ke masa lalu. Kadang-kadang sudah bersyukur dengan apa yang sudah dilewatin oleh seorang Rayhan sampai saat ini ya. Karena ada pepatah-pepatahkan ya manis dikenang pahit untuk diulas. Silahkan Arika dengan jawabannya dari pertanyaan tadi. Jika aku diminta untuk balik ke masa lalu hal apa yang akan aku ubah, tentunya nggak ada. Karena aku bersyukur ada di titik ini bisa menjadi seorang Arika Rifatalita. Dan setiap waktu, setiap saat, setiap moment, semuanya yang sudah saya alamin di masa lalu adalah pelajaran berharga untuk saya. Akhirnya berada di titik ini. Dan aku hanya ingin menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi itu jadi jawaban dari kedua narasmer kita hari ini terkait pertanyaan dari Thalia ataupun juga pertanyaan dari Riau. Tadi sudah ada dua pertanyaan yang bisa diberikan. Kalian ingin cuman terima kasih. Makanya masih menunggu bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan kembali karena nanti masih akan ada segmen terakhir ataupun juga segmen ketika. Baik, terkadang kita tuh pengen tahu sebenarnya apa sih hobi dari teman-teman yang ada di sini. Karena kalau di luar sana tuh sama nggak ya sama kita yang nggak pakai selempang atau samir. Dari selehan mungkin atau juga Arika, boleh hobinya apa nih? Biar boleh Arika dulu deh. Oke, hobi aku teman-teman adalah olahraga dan traveling. Karena Arika sendiri suka tantangan. Dan dari traveling tuh aku belajar sesuatu yang baru Kak Imron. Belajar untuk mengatur keuangan. Karena kan traveling nggak murah ya teman-teman semua. Kita berkunjung ke tempat wisata, perlu biaya akomodasi. Dan di situ saya belajar bagaimana cara memanage keuangan. Mengatur plan agar menjalankan hobi saya tidak perlu untuk menyusahkan kedua orang tua. Dan dari situ bisa membentuk my true personality. Saya bisa menjadi seseorang yang well-planned, bisa mengatur keuangan, dan adaptif. Wow, terlalu banget. Karena memanage keuangan itu yang sangat penting ya. Bagi saat ini kita masih muda, harus benar-benar pintar memanage dari segi keuangan. Supaya nanti ke depannya agak terlalu gimana-gimana. Oke, Raihan. Untuk Raihan hobi nggak jauh beda dengan teman-teman yang ada di rumah, yaitu suka olahraga, dan juga Raihan suka editing. Editing, untuk videografi, Raihan bisa. Hobi-hobi yang bisa dibilang hobinya yang value-nya tinggi, gitu ya. Tapi ternyata sama aja seperti teman-teman yang lain yang ada di luar sana ya. Baik, kita nanti akan kembali lagi di segmen terakhir. Nanti kita akan lebih dalam lagi seperti apa kedua narosmer kita di hari ini. Tentang putra pariwisata dan juga putri Indonesia yang nanti akan kita bahas kembali. Untuk itu jangan kemana-mana. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung. Akan segera kembali. Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, Siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah Bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet Bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya Dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola Siaran TV digital itu gratis loh Masih menggunakan antena UHF biasa Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-up box dengan teknologi DVB T2 Yuk beralih nonton siaran televisi digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya Yuk nonton siaran televisi digital Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2 DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital Keempat, pilih auto-scan, lalu pindai televisi Anda Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-up box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya Terima kasih Pak Pirsa Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung Di segmen terakhir kita di hari ini masih di tema yang sama dengan arah sumber yang sama Ya ini tentang mengenal sosok putri Indonesia favorit Lampung dan juga putra pariwisata Lampung 2023 Baik, ini masih bersama dengan Arika Rifatalita dan juga Muhammad Raihan Saya mungkin bertanya ke Arika terlebih dahulu ya Arika, nantinya kan juga ketika terpilih menjadi seorang putri Indonesia Lampung 2 Pasti harus mendapatkan vote yang tertinggi Empat terbesar ya Mungkin bisa diingatkan kembali kepada pemimpin saya yang ada di rumah Kira-kira seperti apa dukungan yang nantinya bisa diberikan untuk Arika Supaya terpilih menjadi Lampung 2 Untuk teman-teman semua yang ada di rumah Saya Arika Rifatalita Putri Indonesia favorit 2014 Insya Allah finalis Putri Indonesia Ini udah jadi putri kah? Udah bukan finalis lagi Ingin meminta dukungan kepada teman-teman yang ada di rumah Dengan cara membuka Instagramnya Official Putri Indonesia Dan mencari Arika dari Provinsi Lampung Silahkan untuk scan barcode menggunakan kris Nominal, tidak ada minimal nominal Tetapi seberapapun itu dari kalian sangat berharga untuk saya Dan mungkin aku tunjukin kalian kak krisnya Silahkan seperti apa Yang mau vote langsung di Tampilan di Instagram yang ada di Official Putri Indonesia Nah seperti ini nanti ada foto Arikanya Ada foto aku di sampingnya Ada foto Arika di sampingnya Nanti pokoknya ada kode batang atau kris Nanti bisa langsung di scan Nanti bisa langsung voting Arika Nah nanti ada nama dan foto Yang tertarik di Instagramnya Official Putri Indonesia Arika Lampung 2 Arika Lampung 2 Insya Allah menjadi finalis Putri Indonesia Lampung 2 ke depannya Amin Oke Ya cukup Nah Arika nanti kalau misalkan terpilih Berarti kan persiapannya Tapi sejauh ini sudah mempersiapkan segala peluru-peluru itu Yang nantinya Insya Allah terpilih menjadi Lampung 2 Yang sudah dipersiapkan Udah ada belum sejauh ini Selain advokasi dan talent Oke Kalau untuk persiapan ya Kayak dari advokasi udah Talent udah Dan sebelumnya kan selama 1 tahun kemarin Menjabut Senda Game Muli Merupakan bagian dari persiapan Arika gitu kan Tapi untuk wardrobe, makeup dan lain-lain Alhamdulillah Arika udah punya tim sih Di belakang ini Yang siap untuk mendukung dan support Arika Oke dan lagi-lagi tidak jauh dari Tim-timnya Arika yang ada di Tulang Bawang Ya seperti Kak Sadam dan Sadika dan kawan-kawan lainnya Yang mendukung Arika ke depannya Ketika itu mau persiapkan Untuk mendapatkan SAS Lampung 2 Kak Sadam, Kak Sadika, Mr. Peter, Miss Eka Dan keluarga Tulang Bawang lainnya Ada Ibu Bupati, Bang Tam, Kiai Am Banyak sekali orang-orang yang berjasa di balik Arika Untuk lebih baik lagi ke depannya Membawa nama Provinsi Lampung Semoga doa selalu menyertai untuk Arika Nah, Raihan untuk Putra Pariwisata Lampung Yang nanti akan berkompetensi di Provinsi Bali Ya, benar banget Di Bali di bulan Maret Bulan Maret Oke, nah sejauh ini yang sudah dipersiapkan Sudah berapa puluh persen? Bisa dibilang 99% Jadi memang sudah sangat siap sekali ya Kurang lebih satu bulan lagi untuk Nggak nyampe satu bulan ya Mungkin sekitar 25 hari lagi Untuk berangkat ke Provinsi Bali Untuk berkompetisi seperti itu Ada berapa finalist yang akan menyaingi? Untuk finalist itu ada delapan Dari berbagai provinsi ya Dari berbagai provinsi Memang dari Yayasan Putra Pariwisata Indonesia Membatasi maksimal itu 10 Oke, karena sudah terpilih melalui seleksi berkas Ataupun seleksi online Sehingga yang terpilih ketemu secara tatap muka Adalah yang terbaik ya Seperti itu Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan seorang Raihan Di Putra Pariwisata Apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini? Untuk sejauh ini persiapan yang sudah Raihan lakukan Di Putra Pariwisata Sebelumnya tadi Raihan sudah membicarakan Bahwasannya sudah mengadaptasi Ada mengadopsi dari persiapan sebelumnya Yaitu baik muli mengahana di tingkat kabupaten Ataupun provinsi Dan Raihan coba kembangkan kembali Dan mencoba belajar mengenai wawasan pariwisata lebih luas Tidak hanya di Provinsi Lampung Melainkan dari Sabang sampai Maruke Terkait kegiatan yang sudah dilakukan dari Raihan sendiri Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Yang bekerja sama dengan instansi lain Atau juga pemerintah Ada nggak yang pernah dilakukan oleh seorang Raihan? Betul-betul dari Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Ada 17 program Yaitu salah satunya Raihan mencoba mendalami di industri perfilman Sama saja Raihan membantu peran dari pemerintah Yaitu film nasional dengan judul Patok Tenda Raimuna Yang mana rilis pada pertengahan tahun Atau di hari libur lebaran Karena ini memang film yang diadopsi langsung dari pariwisata-pariwisata yang ada Karena memang Raihan syuting Khususnya di Kabupaten Persawaran Di film tersebut ada artis nasional juga Dan juga ada Bapak Presiden Joko Widodo Ada Bapak Maruf Amin dan pejabat tinggi lain sebagainya Jadi memang adopsi langsung dari Provinsi Lampung Dan harapannya mampu mengharumkan Provinsi Lampung Semoga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Raihan Menjadi ada tambahan value nantinya dinilai pada saat berkompetisi nanti ya Karena kalau misalnya ketika kita sudah dipercayai membawa SAS Ataupun juga menggunakan Slempang Tanpa adanya aksi nyata terkadang value-nya berkurang Dinilai oleh nilai seperti itu ya Karena Raihan itu menanamkan prinsip Motivation without action just hallucination Jadi memang kita itu sebanyak apapun motivasi Kalau kita tidak lakukan dengan aksi secara langsung Itu tidak bakal jadi apa-apa Nah nanti pada saat berkompetisi di nasional Ada dukungan seperti Arika? Betul banget Jadi saat ini ada dukungan voting Bagaimana teman-teman semua ingin mendukung Raihan Walaupun tidak secara langsung bisa melalui smartphone Teman-teman semua bisa kunjungi laman Instagram Yaitu Putra Pariwisata Indonesia Lalu teman-teman semua bisa scroll sampai menemukan Raihan Lalu disitu bisa scan langsung Dan di laman website tersebut Nanti ada paket-paketnya Serta ada instruksi bagaimana cara memberikan voting terhadap Raihan Dalam ajang nasional di tingkat nasional Terakhir untuk Raihan pertanyaan ini Pada saat nanti karantina di kompetisi tersebut Apa yang dijalankan ke depannya disana ngapain aja kira-kira? Sudah ada gambaran sesuatu kaitan dengan susuran rangkaiannya? Jadi dari setiap finalis itu diberikan handbook Untuk day one Itu kita akan menyiapkan presentasi mengenai pariwisata Dan pariwisata itu memang sudah ada temanya masing-masing Untuk yang kita presentasikan Lalu juga nanti ada kita speech competition Jadi kita siapkan speech Nanti akan ada sesi Q&A Kita tanya-jawab saling Beradu argumen gitu Serta untuk di grand final Kita nanti ada speech Yang sudah ditentukan lagi oleh tim panitia putra pariwisata Indonesia Dan juga jika masuk ke lima besar Maka akan melanjutkan ke sesi Q&A Dan pada tanggal 6 itu merupakan malam grand finalnya Maret malam final Malam penentuan siapakah yang menjadi the winner putra pariwisata Indonesia Semoga keberuntungan itu kembali Ke Raihan Karena beberapa kali Lampung Back to back ya Di tahun 2019 dan 2020 ya Untuk menjadi the winner putra pariwisata Indonesia Terakhir closing statement yang ingin disampaikan oleh pemerintah yang ada di rumah Apapun itu yang ingin disampaikan oleh seorang Raihan Silahkan Baik terima kasih Kak Imron Untuk closing statement yang ada Buat teman-teman semua yang ada di rumah Untuk kita Khususnya Raihan sebagai pemuda Itu harus memanfaatkan potensial yang ada di diri kita Maka dari itu kita harus menemukan wadah yang tepat Khususnya di Muli-Mahanai Provinsi Lampung Ataupun melalui tingkat kabupaten terlebih dahulu Jadi sayang banget kalau kita tidak mengembangkan potensi yang ada pada diri kita Karena kita tidak akan balik lagi ke umur muda atau masa muda Jadi memang harus banget kita mencoba cari jati diri kita Mencoba jati diri sekaligus juga untuk keluar dari zona nyaman Arikah terkait harapan dan keinginan dari seorang Arikah untuk ajang ini seperti apa? Harapannya sih bisa masuk ke Lampung 2 dulu terlebih dahulu Kemudian bisa berkompetisi di ajang nasional bersama para finalist lain dari berbagai provinsi Dan bisa membawa pulang kembali crown Putri Indonesia Lampung Baik 1, 2, dan 3 Seperti Kak Luluzah Rani sebelumnya Semoga back-to-back untuk ada di top 3 Kalau misalkan ingin melihat Arikah di panggung Megah Putri Indonesia 2024 Menjadi SAS Lampung 2 Seperti apa dukungan Arikah? Bisa langsung voting Dan silahkan membuka account Instagramnya official Putri Indonesia Dan silahkan cari atas nama Arikah dari Provinsi Lampung Dan mohon untuk dukung menggunakan vote Dengan cara scan barcode dengan kris Berapapun nominalnya merupakan hal yang berharga untuk saya Baik, silahkan sekaligus dengan statement atau juga kolosin statement untuk Arikah di hari ini Silahkan Untuk teman-teman semua Saya Arikah Rifat Alita Putri Indonesia Lampung Favorit 2024 Ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman di luar sana Yang sedang berjuang untuk melawan kegundahan hatinya Yang sedang berjuang untuk memerangi kesehatan mentalnya Mulailah untuk merangkul ketakutan kamu Mulailah untuk mengusap air mata kamu Mulailah untuk memelihara pikiran kamu Dan yang terakhir Menangi atas perang diri kamu sendiri Ayo kita sama-sama bangkit Jadi pribadi yang lebih confident dan berani Berani untuk memilih Berani untuk menjalani Dan berani untuk memutuskan Karena dari situ Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan Fighting Tepuk tangan buat kalian berdua di hari ini Sudah begitu luar biasa untuk menjelaskan siapa diri kalian Di sebelah dari Lampung Terima kasih untuk Arikah Rifat Alita Putri Indonesia Lampung Favorit 2024 Ya insya Allah semoga menjadi rezeki Arikah di tahun ini Bisa melenggang atau juga bisa membawa nama Lampung Nanti di panggung Putri Indonesia Jadi jangan lupa pilih Arikah melalui kode batang atau juga kris Yang ada di laman Instagram official Putri Indonesia Jadi nanti akan ada nama Arikah dan ada kode krisnya Berapa pun nominal itu sangat penting sekali untuk Arikah Untuk memperebutkan SAS Lampung 2 menjadi Putri Indonesia Favorit Yang nanti akan berkompetisi dengan putri-putri terbaik se-Indonesia Tentunya semoga juga nanti Lampung juga membawa hasil yang baik Akan ada di top 3 seperti tahun lalu yang dibawakan oleh Lulu Zaharani Menjadi second runner up Ataupun juga Putri Pariwisata Indonesia 2023 Dan terima kasih sekali untuk Raihan dan juga Arikah sudah hadir Sudah ada Lampung TV Semoga kalian berdua persiapan untuk Raihan di bulan Maret awal Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Semoga mendapatkan hasil yang begitu luar biasa Untuk membanggakan nama Provinsi Lampung Dan juga untuk Arikah semoga doanya nanti terpilih menjadi SAS Lampung 2 Kita tunggu saja informasinya karena dukungan ini adalah sampai tanggal 4 Februari Jadi kurang lebih 3 hari lagi bagi Anda yang ingin melihat Arikah di panggung megah Putri Indonesia 2024 Silahkan banyak-banyak dukung Arikah Dengan scan kode barcode ataupun juga kode kris yang ada di official Putri Indonesia Instagram Nanti akan ada nama Arikah di dalamnya sudah ada kode krisnya Silahkan langsung di scan Ya berapa pun nominalnya sangat penting untuk Arikah untuk melenggang jauh di panggung Putri Indonesia 2024 Sejatinya apapun pemilihan yang ada di tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi Hingga nasional dan internasional Tidak hanya untuk membawa nama sendiri Tapi melainkan membawa nama daerahnya masing-masing Bahkan membawa nama negaranya masing-masing Untuk dikenal di halayat ramai Misalkan kalau Arikah dan juga Raihan untuk membawa nama Provinsi Lampung Sebenarnya tidak hanya mengikuti kompetisi saja Ketika kita sudah besar dan lahir di Lampung Berarti kita sudah wajib untuk mempromosikan apapun itu Mulai dari pariwisata dan juga kebudayaan Untuk dikenal dengan halayat ramai seperti di masyarakat di luar Lampung Agar diketahui bahwa Lampung banyak sekali kekayaan alam Banyak sekali kekayaan wisata Bahkan hasil-hasilnya yang wajib kita promosikan Dan kita ketahui bahwa memang Lampung seindah itu Dan akhirnya usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini Akhirnya saya Imbro Parasoran Serta Kuru yang bertugas Terima kasih atas perhatian Anda Selamat sore dan sampai jumpa Randa Lampung TV Matapnihan Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda